Tuh, lihat gak? Cakep banget gak sih warnanya? Kalau kita belah tuh ya, ada kejunya kayak gini tuh. Hai guys, welcome back to my channel Vitahoo. Nah, hari ini kita akan bikin another cookies series. Gue akan ajarin kalian cara bikin red velvet cookies yang kalian request dari kemarin-kemarin. Gampang, enak banget, dan gue yakin kalian bisa bikin di rumah. Yuk, langsung aja kita mulai. So, untuk bikin red velvet cookies, kan kalau red velvetnya identik dengan kayak a very light chocolate cake yang dikasih warna merah, ya kan? Tapi kita butuh cream cheese juga, dan cream cheese fillingnya ini kita harus bekuin dulu baru kita bisa pakai untuk dijadikan fillingnya. Nah, kita akan bikin 3 cream cheese-nya dulu. Dan jangan lupa rasa pil lengkapnya, kalian cek langsung di description box. Di sini gue punya cream cheese, cream cheese-nya ini yang cream cheese biasa, tapi sebenarnya kalau kalian mau pakai keju spread itu juga bisa kok. Cuman karena gue punya cream cheese ya, udah gue pakai cream cheese ya. Ini cream cheese kita akan campurkan dengan gula halus. Jadi kita akan bikin cream cheese frosting-nya dulu, nanti kita akan taruh di kulkas sampai dia agak nge-set, baru kita isi ke tengah cookies-nya. Jadi di sini ada cream cheese yang sudah room temperature seperti ini. Kita masukin juga gula halus. Dan pastinya di sini gue akan kasih vanilla extract biar dia lebih wangi ya. Terus ini kita hanya akan haluskan sampai si cream cheese dan juga si gula halusnya itu terkoperasi dengan sempurna. Jadi kayak frosting gitu, nanti kita akan piping dan kita bekuin. Dan lihat ya sampai cream cheese-nya dan gula halusnya benar-benar nyampur, nggak ada gumpalan cream cheese sama sekali, sampai seperti ini. Kita akan masukin ke plastik segitiga. Di sini gue ada timbangan, jadi ini akan gue pipe per piece-nya itu kira-kira 15-20 gram. Kalau masalah ukuran terserah, nanti setelah kita pipe, kita akan bekuin di kulkas. Ini gue akan timbang, biar sama semua aja sih. Ini kalau pakai catakan juga boleh, cuma biar cepat kita pakai ini piping chip aja ya. Jadi kita kayak bikin apa ya? Kayak bikin sus gitu, tau nggak sih? Ini gue timbang per piece-nya kira-kira. Kita lihat. Ya 15 gram cukup kayaknya. Oke, ini kita rapi-rapiin dikit. Dan kalau udah, ini akan gue simpan di freezer sampai dia lumayan nge-set, baru kita bisa ambil dan diisi ke cookies-nya. Ya, simpan di freezer. Nah, step pembuatan cookies-nya. Ini cookies dough pada umumnya, tapi kita akan berikan sedikit cocoa powder dan pastinya butuh warna merah. Di sini gue menggunakan unsalted butter. Yang nanya, kenapa sih pakai unsalted butter mulu? Karena gue punya ini doang. Kalau kalian punya yang salted, itu bisa pakai juga. Mau pakai margarin juga boleh. Cuma menurut gue, cookies paling enak tuh pakai unsalted butter. Ya, ini room temperature. Kita masukin. Room temperature tuh apa? Dia itu dingin, tapi dia itu playable ya. Dia tuh masih dingin, tapi tuh tuh, udah bisa kita aduk begini. Ini karena gue pake yang tawar. Gue akan kasih garam, dan kita juga akan kasih vanila. Jadi, it's a very light chocolate cookies, tapi kita kasih warna merah ya. Kita akan campurkan dengan brown sugar. Gue pake yang light brown sugar. Nah, di sini resepnya tuh perbandingan brown sugar-nya akan lebih sedikit, karena gue gak mau terlalu dark warnanya, tapi tetap ada taste dari red velvet-nya yang identik banget, harus pake brown sugar. Gue pake caster sugar, gula kasor. Ini tekstur gula pasir, tapi yang lebih fine. Ini paling cocok buat bikin cookies seperti ini, kayak soft-soft cookie, atau enggak kayak cookie-cookie yang kayak New York gitu. Kita masukin. Terus, di sini, bahan-bahan tadi kita akan aduk sampai dia itu rata aja. Jadi, di sini, si menteganya akan gue creaming sama si gulanya, sampai dia itu creamy aja, gak usah ngembang ya. Cuma adalah creamy doang. Kalau kalian pengen melt dia punya mentega, juga boleh. Tekstur cookies-nya akan lebih cuy. Tapi kalau kita akan aduk seperti ini, tekstur cookies-nya tense kelebih yang soft. Jadi, perbedaan itu doang sih. Antara yang di melting sama yang gak di melting. Kalau yang di melting lebih cuy. Kalau yang di aduk, teksturnya akan lebih soft aja, lebih kayak kue gitu. Ini kita aduk sampai teksturnya creamy aja. Jadi, kalau dibilang itu kayak setengah ngembang aja gitu. Biar tekstur cookies-nya lebih light aja. Karena ada volume sedikit pada lemaknya, lihat menteganya. sampai teksturnya creamy dan warnanya agak pucat-pucat sedikit tapi gak ngembang ya. Cuma setengah ngembang. Kita akan pecahkan satu butir telur. Ini cuma kita aduk sampai rata aja. Oke ya, sampai dia itu nyampur sempurna ke adonannya kayak begini. Oke ya, sampai dia rata kayak begini. dan di tahap ini gue akan tambahin pewarna, pewarna merah. Tapi nanti pas akhir-akhirnya gitu akan lihat nih kira-kira adonannya pewarna merah apa enggak ya. Jadi kita akan kasih ya setengah sendoknya dulu lah. Kira-kira dulu. Ini rat ya. Nanduk dulu. Dan sekarang kita boleh masukin bahan-bahan kering. Karena dia ada cocoa powder dan juga ada brown sugar disini nanti warnanya tuh kayak velvet kan? Velvet kan? Dan kita akan masukin bahan-bahan kering ya. Gue pakai cocoa powder disini. Kita masukin. Terus disini gue pakai tepung serbah guna ya. Tepung protein sedang. Ayak juga. Biar apa? Biar dia itu tidak ada pempalan lebih gak menyampur aja. Terus jangan lupa cookies lenting banget kita pakai baking soda. Kita akan ganti menggunakan spatula biar dia itu lebih gampang. Kita akan aduk sampai dia itu membentuk satu adonan gitu ya. Oke. Kurang. Jadi disini gue tambahin warna lagi. Oke ya. Tuh jadi adonannya seperti ini. Lihat gak? Jadi kayak dough gitu ya. Tapi kan ini kan emang udah jadi nih. Cuma karena kita mau isi kita mau dia itu lebih firm. Jadi gue akan simpan di freezer selama kurang lebih kayak 20 menit sampai dia agak ngeset. Nanti kalau udah ngeset baru kita bisa bentuk. Ingat ya cookies jangan kelamaan diaduk asal dinyampur aja. Kalau cookies kalian kelamaan diaduk putihannya kebentuk cookies kalian bakalan keras. Jadi tunggu di kukas dulu sekarang. Di sini red velvetnya sudah firm dan ini tuh juga sudah keras ya. Cream cheese-nya itu sudah lihat gak? Udah ngeset tuh. Jadi udah bisa dipakai. Nanti kita tinggal angkat. Jadi gue taruh freezer biar cepat. Ini cookiesnya kita akan timbang. Tapi sebelum itu gue sudah panaskan oven di suhu 170-175 derajat. Untuk si berat kukisnya kira-kira gue mau pakai 45. Kalau mau kecil gue terserah kalian ya. Menurut gue sih 45 ideal-ideal aja sih. Jadi setelah ditimbang seperti ini udah 45 ya. Puci tangan. Ini kita akan hipikan adonan kayak gini. Kita akan isi dengan kejunya ya. Kita isi kayak gini. Terus tutup. Kalau udah kita buletin. Terus kalau udah seperti ini kita akan pindahin ke loyang aja. Kayak gini. Dan kita akan kerjakan sampai dia itu habis. Kalau udah ini kita akan tekan-tekan dikit aja. Biar apa? Biar dia itu agak ngelebar dikit ya. Oke. Sekarang akan gue panggang di oven yang sudah dipanaskan selama kurang lebih 12-15 menit. Jangan lebih dari 15 menit karena gue pengennya kayak soft cookies. Jadi tekstur cookiesnya itu mateng tapi masih kayak kue-kue gitu ya. Kita panggang. Oke. Udah mateng. Ini total langgangnya jadinya 16 menit. Terus habis dia masih anget-anget gue agak tekan-tekan dikit gini loh. Biar apa? Biar dia itu kayak agak rata nggak terlalu dom gitu. Terus ini tuh masih panas banget dan kita akan pindahkan ke cooling rack ya. oke kita mau coba in. hmmm. Aduh. Sejujurnya dan tastenya itu kayak ya kayak rata alfet kan. A very light chocolate taste terus setelahnya itu ada cream cheese frosting. Wah, kalau kalian suka rata alfet wajib banget coba ini nih. Enak banget. Ini enak banget. Bakalan lebih enak lagi kalau kalian bikin hari ini sudah dibungkus sama rata alfet dough-nya. Simpan dikukas dia makan semalaman besok baru panggang dia pasti lebih enak karena secara flavor dia itu lebih ke-develop. Wah, ini wajib banget. Tengahnya soft luarnya garing dan kalian bisa jadi ide buat jualan. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen konten resep wadah beri di komen yang gue masih baca. Dan kalau bikin ini jangan lupa tag kode Instagram. Nanti lain selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax